Baik, Ustaz bagaimana jika setelah menikah, setelah menikah ternyata suami, maaf, impoten. Apa itu termasuk zolim terhadap istri, lalu sikap apa yang harus diambil istri, bolehkah meminta cerai? Makanya ketika nikah itu harus diteliti dulu, suami itu sehat apa tidak? Ya cek dulu, tadi. Belum dipotongin, jolok. Lihat ini, nanti ketahuan. Dan orang yang impoten itu bisa disembuhkan insya Allah. Bisa, setelah lagi dibawa usia 50, ada terapinya. Terapinya ada, itu membuat strong. Ada suami yang begitu, boleh gak gue cerai? Jangan dulu cari solusinya. Silahkan hubungi nomor ini. Ma erot bukan ya. Kita ada ilmu tersendiri teman-teman ya. Nanti teman saya yang, apa namanya, ada Ustaz yang, beliau bisa mengolah itu. Gak mahal kok, ya biayanya. Itu nanti bisa disampaikan ya. Jadi bisa, nanti cek dulu impotennya apa, karena gangguan jin apa tidak. Karena ada kemarin, seorang ikhwan, itu ketika berhubungan sama istrinya, gue usah lemes. Tapi ketika, mohon maaf ya, oh nani, itu si ikhwannya bisa. Jadi masalahnya di mana? Ternyata ada gangguan sihir. Sihirnya bukan di si ikhwannya, di istrinya. Karena kalau suami itu, mohon maaf ya, dia sendiri apa itu bisa. Tapi ketika berhubungan, itu bermasalah. Bahkan ada yang berhubungan, suami istri itu, istrinya seperti ketika berhubungan itu, itu kemaluan berdarah istrinya. Kemaluan suaminya seperti pisau. Itu ada sihir antara istri pertama, istri kedua, yang tidak sehat, dia persaingan. Itu kejadian ya, pasirin saya itu. Orang Sumatera ya. Diuji oleh Allah SWT. Itu hal itu banyak. Bahkan banyak yang kemaluan suaminya, mohon maaf, hilang. Ketika keluar kota. Ketika pulang kampung, ada lagi. Oh Allah SWT. Itu ada gangguan-gangguan sihir. Nanti cek dulu. Apa ada bongong gini sih? Jadi impoten, orang-orang yang impoten itu bisa jadi ada gangguan sihir. Apakah, apa namanya, mungkin si ikhwan itu disukai jin ya? Ya Allah SWT. Perlu di terapi. Boleh ditotok bagian sini diri ya, Tom. Bagian ini boleh nih. Ya istrinya lah. Pakai tangan aja. Atau nanti bawalah ke kita. Jadi kalau ada yang impoten, boleh enggak gue cerai. Kalau istri suaminya tidak memperbaikan, dan itu bisa merusak agama istrinya, takut berzinah selingkuh, maka boleh mengajukan khulu. Boleh mengajukan, mau gue cerai atau khulu. Tapi kalau masih bisa diobati, diobati dulu. Jangan ini teman-teman ya. Ada lagi? Ada lagi? Jeputama, member ini. Ya, aneh ini. Ya, nomor.